selamat menikmati itu lah orang-orang barbar semacam-macam oke lah itu kamu geding manusianya nggak apa-apa kadang memang kalau tenang memang kalau tenang orang sering kalau tak ngelola kiai sering jajar kiai bisa tahan, kan kalau ini kan bisa tahan, bisa tahan, samoni agak, ngomong-ngomong, senang, orang-ngomong sama nambahnya, orang-ngomong ke susu tapi tidak, orang-orang mimpin saya tetap cepat, orang-orang yang masih samoni agaknya tetap cepat kok buat tenang, tetap mandi aku, karena karena orang-orang malah mandi jadi di daerah saya itu ada mitos, saya mengerti Stambul, Qur'an kecil, jajar ini jimat tapi jajar ini, itu diproduk yang kudus keadaan, selawai jadi di Kliwon itu rekan itu, selawai juga kayak kuno, kan? tapi mau selawai, orang-orang yang asli nah itu sebetulnya yang asli itu hanya lima atau sembilan, itu sehingga jenis kisar begini, terkenal jadul, itu yang asli tapi agar orang yang klaim asli, karena maklari tapi di cetak masalah, selawai masalah Kliwon, padah lah, ngutih-ngutih kan? orang-orang yang kulak dagangan Stambul itu tidak kulak sak-sak sak-sak tenan tapi tidak kulak sak-sak tenan, orang-orang gerdug nah itu ceritanya itu, dia itu terkenal jadul singkat cerita, diudang tahlil orang mati ya kayak Pak Khalil Bangkalan, ini kan orang-orang rahmat bilang gini bismillahirrahmanirrahim, bapak-bapakmu sepura pengheran yang punya rumah itu mangkelnya bukan main, karena di sebelahnya ada sapi dikira kalau di sebelahnya sapi kan tahlilnya banyak suwi lama-lama, gerbeng nyatuan rumah ini, si Kiai tadi dengar terus kembali, ya ini saya ceritanya adalah kalau bukti itu ada yang tahlil itu banding sama sapi ini kalau harus ada di tempat yang ada ada yang tidak pertimbang yang itu akan mencari sapi sapi itu bergubung yang itu akan langsung apa yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat saya tidak tahu malah ini terus Stambul dan Keramat saya tidak tahu kalau tidak mau jumpa, ada sapi itu tapi bisa jumpa, mau Bismillahirrahmanirrahim Jadi aku ngeliat Aku ngeliat Tidak ada Tidak ada yang terhadap Bismillahirrahmanirrahim Aku ngeliat itu Aku ngeliat itu Aku ngeliat itu Aku bangsa diri Aku pake apa Aku ngeliat itu Ya udah, rata-rata kayak penggemar kulau Sini Tapi kalau orang-orang di Istanbul Waktu ngobek pengirahan itu Gada keramat itu keramat terang Itu tadi logikanya Quran Makanya sebetulnya Quran itu pertama Ngajarkan kita, gak apa-apa mereka ngakut Tapi kita cek, apa mereka Menciptakan langit Ketika ditanya, mereka bilang, gak juga Ya sudah, berarti kita ada ini Tanpa sebab, amukuliko min huiri Sayin kita diciptakan tanpa sebab Aneh juga secara akal kan Masa kita yang ada, disebabkan Ini sesuatu yang tidak ada Akhirnya kita temukan Penyebab itu bernama Musabibil asbab atau wajibil wujud Nah yang itu oleh Islam disebut Allah Kalau kamu sudah sampai seperti itu Berarti kamu punya nekmat Zuhirotaw wabatina Ya al-ma'rifah Kata Imam Siti, nekmat wabatina itu Mak'rifat seperti ini Yang ma'rifatul ambiya, ma'rifatul ulama Ma'rifatul awliya Ma'rifat yang Latuzel ziluhul fitan Yang gak mungkin digunjang oleh fitan Karena sudah permanen Jadi disebut Sibho tawwa Waman ahsanu minna wahi Sibho Sudah permanen Sudah menjadi sibho Nah ini insya Allah Yang seperti ini Yang tidak bisa digunjang oleh fitan Ya kamu harus latihan Terus latihan Akhirnya ya butuh pelatih Aku yang ngelatih kuih Aku mau prok Saulantisan Setan Kompetitori Aworku terus Nah itu masalah Pelatih Orang-orang Setan Nah itu Semua orang melok-melok Karena Dunya ben seru kan Mesti ada pelatih Ada pengganggu Nah pelatihnya Saulantisan Pengganggu ini Tapi saya yakin Inna keithasaitan Ini karena Nama Saya yakin Yang agar Jalhaqku Bersiak Masa yang awar Bentih Nah itu Barang-bater Tetap Jalhaq Nah Jalhaqku Bersiak Yakin Ini Kenapa Kandani Setan Sekarang Aku Tengah Bersiak 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 Kandani 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 Setan Setan Kandani Setan Kandani Jadi Sebetulnya Ini pentingnya Ulama Jadi Jangan kira Tradisi Ulama Itu Kayak Dibayangkan Para peneliti Peneliti Rata-rata Orang kampus Kadang-kadang Penelitinya Tidak Ulama Sebenarnya Kalau di kalangan Ulama Biasa Misalnya Saitabdu Al-Hadda Termasuk Kudbul Irshad Beliau Biasa Baca Kitab Ibn Qayyim Adal Muridnya Ibn Demi Dulu Ulama Biasa Saya Berkali-kali Tidak Kunut Tapi Bukan Karena Mertua Istri Saya Warga Istri Kalo Sholat Kunut Terus Sampai Kunut Ya Biasa Saja Karena Kunut Nazilah Itu Karena Ada Masalah Masalah Beliau Kunut Itu Ya Tidak Masalah Yang Masalah Ilmu Kurang Kecang Masalah Kurang Par Saya Pernah Ngaji Begini Di Mana Mana Dulu Saya Masih Ingat Sholat Janazah Itu Pasti Di Depan Terus Kita Zaman Lihat Nanti Di Kitab Mahali Kenapa Sholat Janazah Harus Di Depan Ya Karena Mulai Dulu Yang Namanya Sholat Janazah Itu Di Depan Tapi Mulai Dulu Zaman Imam Nawawi Yang Terkenal Yang Ngarang Kitab Maksud Ngarang Mendajut Tolibin Sebetulnya Ada Kaul Yang Mengatakan Janazah Itu Boleh Di Belakang Bipi Tidak Imam Kok Wajib Ngarep Bangun Imam Masuk Akal Masuk Akal Tapi Praktek Masuk Masuk Akal Masuk Akal Imam Wajib Ngarep Itu Alasannya Kok Wajib Ngarep Ngarep Nah Sekarang Bukti Di Arab Saudi Di Arab Saudi Era Dulu Setiap Janazah Kalau Sholat Diletakkan Di Depan Dekat Sikat Cerita Tahun 84 Ternyata Itu Senjata Laras Panjang Jadi Senjata Laras Panjang Dibungkus Kurak Apa Janazah Setelah Di depan Ternyata Senjata Terus Dipakai Pemban Tapi Akhirnya Enggak Banyak Banyak Dilindungi Allah Semenjak Itu Trauma Sekarang Kalau Sekarang Haji Atau Umroh Kan Tiap Janazah Itu Janazah Di Kamar Janazah Enggak Di depan Artinya Di Belakang Di Belakang Yang Solat Alhamdulillah Itu Zaman Imam Nawawi Termasuk Sudah Mendiskusikan Itu Ada Kemungkinan Yang Kita Solat Itu Di Belakang Kita Kalau Di Arab Saudi Semuanya Dipaksa Di depan Ong Kajira Sido Kaji Sido Mati Waka Mendakok Ngarep Gak Sido Tawaf Kepuk Kenjana Sido Indonesia Kajira Mati Wabih Ditak Ngarep Ini pentingnya Ulama Juru biasa Ulama Meskipun Kita Di Indonesia Karena Saya pernah Ngalami Di kampung Saya Biasa Kalau Makyat Itu Biasanya Lor Sikilin Gitu Madek Gitu Orang Madek Gitu Moknya Sikilin Gitu Sudah Berpuluh-puluh Tahun Mungkin Ratusan Tahun Kemudian Satu tamu Berkeyakinan Sira Yang Idul Disini Ada Sebagian Sira Yang Idul Sikilin Tamu Itu Keluarga Mereka Mereka Muter Mereka 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 Rawani Rawani Terus Saya 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 Terima kasih Mereka Saya 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 Mereka Saya Mereka Keputusan Tertinggi Yang Keputusan Tertinggi Mereka Mereka Pulau Sinawveke 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 saya berpikir, itu bisa banyak sebab itu berpikir tidak pun pun berpikir sholat-sholat jadi artinya kalau dalam hazanah islam itu banyak sekali karena fakta itu masalah furui masalah apa? kita tidak yang bisa kita bisa menenang tentang kalimat dari Allah tapi kita bisa menenang oleh Allah kita bisa menemukan itu tidak apa saya akan menemukan itu misalnya kemarin Mbak Asim Muzadi wafat orangnya wafatnya di Malang Malang itu di Jogja tidak ada orang Jogja surat-sholat tidak ada orang mahirnya tidak ada orang mahirnya tidak ada orang mahirnya yang di timurnya Malang boleh surat-sholat yang baratnya tidak boleh karena mengkuri, mahir gendeng aja-aja saya tidak mengajikan itu karena hatam merasa kecang kemarin mana dalilnya karena kamu mau coba kita kok kondroh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih